Memasuki bulan Ramadan tentunya banyak dari beberapa selebriti tanah air yang mendapatkan tawaran job untuk mengisi acara on air maupun acara off air. Seperti salah satunya aktri cantik Nikta Gina, di mana di bulan penuh berkah tahun ini, dirinya mengaku mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan untuk mengisi acara Ramadan. Meski begitu, dirinya mengaku akan lebih selektif dalam memilih job, lantaran ingin fokus berpuasa dan merawat sang buah hati. Kalau sekarang aku kerja lebih selektif karena lebih mengutamakan untuk ngurus anak gitu. Jadi ya kalau dibilang banyak job, enggak juga ya. Aku lebih banyak waktu di rumah sih sama anak aku yang diutamakan ya kerja reguler aja, siaran radio aja. Kalau misalnya kerja ya yang kayak gini-gini, yang maksudnya yang enggak terlalu menyita waktu gitu, baru aku ambil. Melihat pertumbuhan anak pertamanya, panutan Aditya Semestatri Nikta yang kini memasuki satu tahun, Nikta juga merasa bahwa Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang paling nikmat. Lantaran tidak begitu kerepotan lagi mengurus sang anak. Bahkan aktris yang berprofesi sebagai dokter ini juga sudah tidak sabar untuk menjalani mudik bersama sang anak ke kampung halaman Kinos di Bandung. Pokoknya yang pasti kayaknya di tahun ini aku bisa lebih merasakan lebaran, bisa lebih merasakan puasa. Tahun lalu tuh benar-benar baru melahirkan banget, baru perdana jadi ibu. Jadi kayaknya bulan Ramadan tuh terlewatkan begitu aja, lebaran terlewat begitu aja gitu. Karena ya masih peralihan ya masih ada stres-stresnya sebagai orang tua baru gitu. Nah sekarang baru kerasa nikmatnya puasa, punya anak juga dan insya Allah juga nanti ini juga pengalaman perdana aku mudik. Walaupun mudiknya bukan ke kampung orang tua aku tapi ke mertua aku. Walaupun nggak jauh-jauh juga sih ke Bandung juga gitu. Cuman kayak excited aja, aku nggak pernah tuh ngerasain mudik. Karena biasanya kalau lebaran ya pasti di rumah, di rumah yang rumah orang tua yang begitu-begitu aja gitu. Belum pernah kayak ke tempat lain gitu. Habit ya, yo mette ya.